video sebelumnya sudah kita ulas cara aplikasi pupuk dekastar untuk tanaman hias video ini kita akan ulas kembali apa manfaat pupuk dekastar yaitu osmocot 17 11 10 dan tanaman apa saja cocok dengan pupuk osmocot ini serta teknik aplikasi kalau anda sudah kenal maka akan yakin menggunakannya nanti seperti kata pepatah tak kenal maka tak sayang pupuk osmocot atau biasa disebut dengan dekastar ini merupakan jenis pupuk slow release yang sangat banyak manfaat dan keuntungannya jika anda memupuk tanaman dengan pupuk ini Oh iya agar pemula mengerti apa itu pupuk slow release kita ceritakan kembali sedikit yang namanya pupuk slow release merupakan pupuk yang melepaskan unsur hara secara perlahan-lahan untuk nutrisi tanaman melepaskan unsur hara sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan tanaman dengan kata lain pupuk ini melepaskan unsur hara secara terkendali kalau anda membeli pupuk osmocot ketika anda buka akan terlihat bentuknya berupa butiran dan warna agak kecoklatan lihat tampilan bentuk dan warna seperti ini sedangkan kandungan unsur hara terdapat 17% total nitrogen 11% fosfor dan 10% kali baik sebelum kita melihat manfaat jenis tanaman dengan apa yang cocok kita lihat dulu apa sih untungnya memakai pupuk dekastar keuntungan menggunakan pupuk dekastar osmocot 17 11 10 yaitu kehilangan hara akibat pencucian dan atau pengikatan oleh tanah diperkecil kemudian hara selalu tersedia dalam segala keadaan sekalipun kemasaman atau PH tanah rendah keuntungan lainnya menghemat biaya dan tenaga kerja untungnya lagi menghemat waktu pemupukan sekali memupuk dengan osmocot ini bisa bertahan sampai 270 hari atau 9 bulan bagaimana tentu luar biasa untungnya pupuk osmocot ini sulit tercuci oleh air hujan adaptif terhadap PH tanah biaya pemupukan bisa lebih hemat tak banyak menghabiskan waktu dan tak perlu banyak tenaga kerja untuk memupuk tanaman nah sekarang Mari kita lihat manfaat apa saja untuk tanaman ketika diaplikasi pupuk osmocot ini pertama mendorong pertumbuhan vegetatif tanaman seperti pertumbuhan akar batang cabang dan daun manfaat kedua menyediakan unsur hara n p dan k untuk tanaman ketiga menjaga tanaman tetap subur sehat dan adaptif terhadap kekeringan kalau demikian tanaman apa saja yang cocok dipupuk dengan pupuk osmocot 17 11 10 ini jawabannya hampir semua jenis tanaman bisa dan cocok dipupuk dengan pupuk ini mulai dari tanaman muda sampai dewasa tanaman pertanian sampai perkebunan cocok sekali bagaimana dengan tanaman hias pupuk osmocot ini juga bagus digunakan untuk menambah nutrisi dan mempercepat pertumbuhan tanaman hias seperti angrek aglonema mawar begonia dan lain sebagainya cara aplikasi pupuk osmocot sangat mudah jika tanaman tumbuh dalam pot tabur di sekelilingnya untuk tanaman semusim yang ditanam di sawah atau kebun seperti cabe tomat dan lainnya tabur dekat lajur tanaman kira-kira jarak 15 cm kalau tanaman tahunan pupuk ini dibenamkan dalam lubang dekat perakaran demikian sekilas manfaat dan jenis tanaman yang cocok dipupuk dengan pupuk dekastar yaitu osmocot 17 11 10 terima kasih dan sampai jumpa di video lainnya